Kasus penculikan bocah perempuan 3 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan telah terungkap. Pelaku adalah P, perempuan 18 tahun yang mengaku mengenal korban dan pernah tinggal di dekat rumah korban. Selain pelaku, polisi juga memeriksa ibu pelaku untuk mengungkap motif penculikan ini. Pelakunya termasuk anaknya yang diamankan di daerah Kejul, Kabupaten Tanggerang. Nah ini baru nyampe, tadi rekan-rekan sudah lihat. Untuk pemeriksaan nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa, apa motifnya dan kenapa dia mengambil anak tersebut. Tapi yang pasti hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar rumahnya. Sementara itu keluarga korban mengaku tidak mengenal pelaku P ataupun ibunya. Pesumnya alhamdulillah enggak ada lecek sedikit pun dari itu, dari itunya apa namanya lah, sehat lah. Nanya, saya enggak kenal sama kamu katanya kan, kok kok sempat lu bawa anakku katanya kan, lu RT berapa katanya kan, RT 15-nya. RT lu siapa katanya, Pak Kasri-nya. Kok lu bawa anakunya, kalau enggak kenal antarin ke RT, antarin ke tanya ke saudara, ke tetangga, ya aku enggak tahu bu, katanya kan. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan kepada korban. Korban pun saat ini sudah kembali bermain dengan teman-temannya. Terima kasih telah menonton!